kemungkinan besar itu akan sangat minim ada dead spot di bawah akar sebesar ini informasinya konstruksi tengah itu udah kuat banget 80% kuat ini kalau gua turun dari situ aman dicoba aja jangan coba-coba bro dicoba aja aduh dicoba aja waduh jadi tumbal gua ya kalau jatuh artinya sakit sini ya turunnya ya ya dari sini dari mana aja bebas Bismillah Nah yang yang sini nih Bang nih hasilnya Nah itu itu turun ke bawah nah yang gede-gede itu udah pasti sangat kuat nah jadi konstruksi yang utama itu dimulai dari sini ini harus kuat banget dulu sebelum kita lanjut ke kiri sama ke kanan gitu makanya ini harus kuat banget sampai orang itu nanti bisa pakai untuk maintenance ya jadi nggak perlu pakai tangga atau apa jadi ini harus kuat banget jadi masih masih banyak set penguatannya cuma ini udah kurang lebih 80% sih udah kuatlah karena kemarin gua kepikiran Bang untuk maintenance gua harus buat tangga pakai stainless atau gimana berarti bisa lewat sini aja ya bisa nanti kita halusin lagi supaya orang itu nyaman turun Oke kayak begitu kalau ini kan masih iya masih agak-agak kan gitu jadi nanti kita bikin lebih nyaman lagi Apakah mungkin bisa nanti dari sini apa gimana kan gampang itu cuma harus disesuaikan juga sama pola desainnya jangan sampai kayak terkesan gara-gara fokus di penguatan nanti di depan mulai jelek gitu ini luas loh nah enak jadi luasnya kan ini masih bisa baris berapa orang enggak 1 2 3 4 4 orang lah masih bisa baris ini tumpukan ininya kayunya nih masih luas banget luas luas nah sama kayu ini kan fokus semuanya ke belakang nah kalau dari depan kelihatannya maju lah ya kayak ada di tengah nih tumpukan apa kayunya banyak ada banyak baut-baut gua ngeri nih bros tapi coba lihat nih ini nempel tembok mana sih Bang lewatnya Bang nah sini aja lah nih lewat situ nah jadi ini semua tempel tembok nih ini semua nanti tempel tembok guys tembok semua ini mepet tembok ini ada 50 cm kurang ada 50 nih hanya segini nih plus minus ya ya kurang lebih ini diambil untuk dapat efek lorong yang lu bilang ya sama nutupin skimmernya supaya ada ikan juga kan nggak nyangkut kesana kayak begitu nah jadi ini nih kawat bajeng dipakai kan tebal banget nih jadi kalau kayak gini yang gua lihat sejauh ini ya semestinya sih nggak ganggu ikan harusnya 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 sih nggak ganggu ikan harusnya karena spotnya juga kan memang ini bener-bener udah luas banget luas banget apalagi kalau ngelihat kesana kosong banget ya tapi kalau dilihat dari sana kayaknya udah ngisi banget gitu tapi begitu kita masuk kedalam kok kayaknya makanya kayak kemarin Bang Ardi bilang ini kok kayaknya sepi banget gitu maksudnya kayak ini gitu kan namanya akuascape perbeda ya akuascape perbeda lu mah mau nya penuh-penuh mulut Pak Ardi mah padahal kalau udah di luar udah kelihatan padat gitu nah itu makanya perbedaan kalau kita lihat dari luar udah cukup padat ya apalagi kalau kita foto atau apa kayak yang ini tuh kayak yang nganya lebar 1,20 gitu padahal ini kan spasenya masih luar biasa belum masuk nanti suktrat belum detailing yang lain gitu jadi spasen yang dimainkan masih bisa cara paling aman Bang mau tahu aman apa enggaknya begitu nih seair gua berenang lagi Bang karena gua kan tinggi gua 170 ya anggap aja Arapaima gitu aman iya aman nah satu lagi Bang perbandingan Arapaima kan ya kalau bisa berenang enak udah pasti jadi ini desain ini ngefit sama ikan terbesar yang nanti bakal masuk Arapaima kan Arapaima itu anggap aja kita bilang dua meter lah oke lebar dua meter lewat panjang dua meter itu jadi nanti dia ketemu sama ascapin itu nyocok jadi Arapaimanya terlihat hidup hascap juga terlihat hidup jadi dimensinya itu bener-bener satu enggak kebanting itu enggak kebanting banting atau Arapaima misalkan kayaknya hanya sebatas akar-akar kayak begitu kan kesannya kayak yang eh yang enggak enak ya kalau ini kan kita tujuannya udah buat pohon nih ya kan Nah dengan ikan yang ada nanti kelihatan satu banding satu begitu Arapaima itu masuk tapi kalau misalkan isinya diskus kegedean pohonnya pohonnya kegedean jadi kayak diskusnya jadi sekedekardinal terus tetra kan tapi karena Arapaima jadi ini pohon terlihat bener-bener size-nya itu bener-bener nyata terlihat tuh begitu Arapaima udah masuk terus ikan-ikan goyang lain 70-80 pelengkap jadi pelengkapnya jadi istilahnya rajanya satu itu semua prajuritnya lah intinya kayak begitu rajanya tetep di Arapaima seperti itu ini gede bak masih luas banget loh beda banget viewnya feelnya dari luar banget masih luas luas masih luas enak itu maksudnya dari sini kesana ikan-ikan dasar pun masih lu hampir sedikit banget yang lu pakai untuk dasar ya hanya sedikit karena kan gua pertimbangkan banyak ikan yang nanti mau lu ya soalnya ikan-ikan yang kemarin gua ngomongin ikan-ikan yang size-nya berapa meter lebih kan kebanyakan ikan dasar ya ikan yang di yang ikan tengah sama ikan atas yang bisa di atas satu meter hitungan jari Bang Oke malah cuma mungkin Arapaima doang yang Arapaima sama aligator gar selain itu mendekati-mendekati se-meter aja gitu tapi ikan bawah baru tuh banyak yang mau se-meter se-meter setengah dua meter ya tinggal pilih ya Jadi emang dikhususkan space bawah soalnya kalau menurut dua ya Bang ya kalau misalnya space bawah penuh ke sana melalui sempit emang ya sama ngeganggu juga ke mereka ya ngeganggu ke mereka mungkin kalau sifatnya oksidoras kan dia masih apa kayak semacam masih mau Hai masih bisa masih hiding kayak begitu kan dia kayaknya masih lebih aman dia suka hiding lah tapi kalau pari kan dia show ya makanya disini kan wrong untuk pari kurang lebih bisa dibilang hampir minim hardscape ya sangat minim disini jadi ini hanya fokus nanti mungkin ini maju dikit tadi jadi pari itu masih bisa bener-bener luas luar biasa di sini dan di sana di sini juga sebenarnya masih luas ini masih dapat space kurang lebih sekitar 2 meter ada hampir enggak se-meter 80 lah ini se-meter 80 jadi kurang lebih masih enak banget untuk kita ngeliat juga jadi nggak terlalu sempit nah nanti kelihatan itu begitu ikan udah masuk itu kayaknya nggak terlalu besar karena ketemu hardscape juga raksasa besar gitu jadi ikan gue jadi kecil pasti ya kayak begitu tanknya besar hardscape nya besar ikan banyak itu jadi kelihatannya ngefit itu yang paling sulit kalau misalkan kita mau desain jangan sampai kita bikin sesuatu yang terkesan enggak ada arahnya hanya kayu aja kan tanpa arahan ceritanya kayak gimana nih misalkan kalau kayak gini kan udah ada arah dan ceritanya makanya harus nanti ketemu lawannya lawannya arapaima baru dia bisa kelihatan hidup kalau misalkan dikasihnya ikan kardinal atau diskres yang akan hidup dia terlalu besar intinya kayak begitu karena sekali lagi kan gua minta sama Bang Jeffrey kayu ini hanya dekorasi untuk betul pemanis jadi bukan yang utama ya bukan yang utama nih ya cuma jangan misalnya gue hanya berusaha memaksimalkan memaksimalkan apa yang bisa dilakukan kayu di sini gitu intinya kan seperti itu berarti kalau sejauh ini abang lebih fokus ke kiri ya ya gua lihat sejauh ini ya betul karena kan dimulai dari yang besar ini oke pohon besar ini jadi dia aktor utama ya di aktor utamanya baru ini finishing ke kanan nanti betul ini kayak semacam tambahan cerita di tank ini supaya enggak terlihat kaku karena kalau dimulainya dari sini tetap bentangannya terlalu panjang oke makanya gua kenapa gua putuskan ini gua biarin mulai dari sana aja karena bakal jadi aneh ini sekarang kita juga kan PRnya tuh di penguatan kalau misalkan bentangan terlalu panjang kalau ada dua kayu utama jadi kurang ini ya malah jadi jadi aneh ini jadikan serot ya jadi ini harus ada betul ini jadi harus ada satu harus hanya ada satu rajanya di sini rajanya dia di ikan rajanya rapaima sekarang kalau dikasih tiga rapaimanya nggak bagus ya kan jadi tetap mending di tank ini satu raja dan satu raja mending kayak begitu lebih enak jadi ngelihatnya tuh nyocok enggak kayak semrawut kayak begitu itu sih pandangan gua ya pandangan gua nah Bang nih sejauh ini Bang tantangannya apa atau kesulitannya apa Bang ya ke satu tiga hari nih lu udah kemarin ada beberapa gua lihat perubahan minor ya sedikit dan kurang pas akira lu ubah seperti yang di sini kan kemarin ada sedikit perubahan tapi kan mainnya tetap ini tapi selain itu apa tantangan utama lu nge-setting ini semua Bang yang pertama kan gua harus adaptasi sama idealisnya gua sudut pandang maksimalnya gua bisa olah ini kayu kan sebenarnya bisa lebih daripada ini Oke dengan catatan kayu ini yang utama yang ada di tank ini kan Nah gua harus meredam ego gua idealisnya gua sudut pandang gua harus rendam itu gua berusaha cocokan dengan kebutuhan yang ada di sini makanya tadi abang bilang kan kayu ini bukan yang utama hanya pelengkap nah cuma gua membuat tugas gua di sini kehadiran gua di sini cuma memastikan bahwa kayu ini maksimal ada di sini dengan jumlah yang sudah ditentukan maksimalnya dia boleh ada di sini dan gua hanya maksimalkan potensi dia ada di sini tuh bisanya seperti apa gitu jadi maksimalnya aja gitu itu tantangan yang pertama dari idealisnya gua gua harus rendam yang kedua ya mungkin eh apa ya karena ya namanya kayu kita beli banyak nih jumlahnya beda apa bentuknya beda-beda udah kayak begitu kadang juga yang kepake ya seperti yang udah-udah juga yang kepake mungkin hanya sekitar 60 apa 65% lah karena lu cuma ngambil yang terbaik yang terbaiknya karena kan kesannya kalau misalkan gua ngambil ada yang bagus ngapain pakai yang jelek kan gitu maksud gua makanya dari awal kita mau bikin sampai ke depan cuma terkesan malah jadi maksa kayu yang jelek itu kita paksakan pakai buat apa lebih baik gua sedikit tapi berkelas intinya seperti itu jadi kesulitannya adalah sambungannya banyak penguatannya juga banyak nah nanti PR di gua itu PR nya detailing jadi kayak semacam gua ngilangin sling-sling lem skrup juga kan skrup kayak begini nanti di sini juga gua pakai cat dikit apa segala macam supaya bener-bener walaupun dari deket batu terlihat sempurna padahal kan sebenarnya enggak usah dari luar itu bener-bener nggak kelihat cuma gua pengen dari deket pun terlihat enak gitu jadi tantangannya sebenarnya hanya di yang yang terbesar sejauh ini hanya bagaimana gua beradaptasi dengan kepentingan dan keperluan yang ada di tank ini itu aja sih gitu dong jadi yang bagian depan ini berarti lu ambil yang terbaik ya Iya jadi lu lu mau ekspos betul-betul gue ekspos dari batu yang kemarin gua malu pilih kan ini ini berarti yang belakang-belakang berarti yang medium atau betul karena kan kita simpen di belakang pun enggak kelihat juga sayang kecuali kita punya bahan melimpah banyak apa segala macem bisoknya lah kita bener-bener ya udah aja enak gitu kan cuma karena keterbatasan gua harus pilih yang terbaik mana disini-sini mana yang di depan mana yang likuknya bagus ya kalau nggak juga kan beberapa kita lekukan kan kita buat sendiri seperti kayak gini-ginilah kita lekukan kita buat sendiri gitu oh iya ini kemarin patah ya Iya gua buat sendiri jadi nanti lagi ya kemarin ada gua tanya Bang Jeffrey Bang ini ada bekas potongan kayu makanya gua nggak ngeliat lagi malah ada beginian ya jadi silahnya itulah jadi kita belokin dikit ke kiri kan nah jadi hal-hal kayak begitu masih bisa kita akalin gitu maksudnya dari patahan-patahan cuma ya karena kita berlawan apa ber menghadapi ikan-ikan yang luar biasa besar tenaganya besar jangan sampai ketendang lepas gitu kan jadi penguatannya juga harus bener-bener gitu nah ada satu hal nih guys jadi gini di bagian sini oke ini kan ada bottom drain nih jadi kalau kalian ini gimana ya pakai apa ya bisa lah ya ya paling ini bisa lah ya ya jadi dipermanen paling dipermanen ya dipermanen ininya di ditutupin permanen jadi nanti dipermanen nah jadi di sini ada satu bottom drain nah kalau kalian ingat di belakang sini ada satu ini ada satu lagi ada satu lagi bottom drain tapi itu makanya sebelum Bang Jeffrey eksekusi kita juga ada diskusi ini ini Bang ada satu bottom drain di sini kayu utama ini kan agak gede jadi kalau kayu utamanya gede biasanya suka ada kotoran yang kenal-kenal pasti karena eh jalur sirkulasi dan segala macemnya jarang ada arus yang mendorong kotoran bisa ya gitulah setelah intinya di dalam sini nah makanya kita ada juga bottom drain di sini dan Bang Jeffrey karena nya tinggi dari tengah bottom drain yang di sini pas di bawah struktur utama ya Nah jadi kemungkinan besar itu akan sangat minim ada dead spot tidak di bawah akar sebesar ini dan disitu juga udah gua pasang air diffuser kalau dirasa perlu gue tinggal nyalain air di visar udara yang keluar itu bisa mengaduk kotoran yang mungkin ada mengendap di sini jadi di bagian kayu utama dead spot Insya Allah udah bisa teratasi dan di sisi lain bottom drain bisa dibilang nggak ada yang tertutup aman terbuka semua terbuka semua jadi untuk masalah dead spot di bagian sini semestinya tidak menjadi masalah jadi ini salah satu kolaborasi lah maksudnya dari Bang Jeffrey juga membaca dari settingan filter dimana dia taruh kayu utama dan lain-lain untuk memaksimalkan potensi yang ada betul begitu karena udah ada potensi ini gua kan bottom drain banyak banget jadi semakin banyak bottom drain area sedotnya makin banyak potensi dead spot juga minim potensi tumpukan kotoran hanya di satu titik tertentu kan agak ini kan bisa dibilang hampir hampir semua rata nih jadi ini memang setelan-setelan filternya sih luar biasa ya menurut gua ya gua juga kan berkali-kali setting tank besar kadang alpanya disitu lupanya disitu kadang dia pakai dua biji atau tiga biji yang besar hanya satu apa dua yang besar ya seperti umumnya orang bikin pond satu bottom drain dua overflow paling seperti itu kan kalau besar gedein aja peralorannya akan mikirnya kayak begitu padahal kan sekarang kalau misalkan eh kadang gini orang bikin pond niatnya awalnya mau koi tiba-tiba dirubah jadikan kecil sekarang kalau dia pakai yang besar begitu kan repot betul karena jadi apa yang dilakukan Bang Gyo ini menurut gua sih bener-bener mantep ya jadi dalam artian tank ini bisa dipakai untuk ikan apapun ya menurut-menurut gua ya kalau kedepannya setelah berapa tahun lagi gua mau pakai koi ready bisa ikan-ikan yang bahkan yang kecil discus gitu karena bottom drain gua bukan yang gede-gede banget tapi gua bagi ini banyak dan merata ada radius-radius ya jadi udah enak banget sini depan semua situ moga-moga eh nih semua-semua nih masalah dead spot segala macam itu nggak jadi masalah karena kan salah satu kendala kalau kita pakai hardscape pasti dead spot Bang betul mau akuarium besar kecil ya pengalaman gue ya walaupun enggak-enggak punya pengalaman banyak lah tapi kan pernah lah gua iseng-iseng pakai kayu ya ada aja itu nyelip-nyelip di sana jadi sebenernya gini sih yang 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 kemarin itu permasalahan gua ya sebelum gua tahu secara detail lo mau melakukan apa di sini pengalaman gua bottom drain di titiknya itu enggak cekung itu fokusnya kan fokus isapnya itu kalau misalkan flat itu enggak akan rata dalam pandangan gua mungkin memerlukan arus tembak dari bawah gitu untuk masuk si sampah itu masuk ke bottom drain gua kepikirannya bagaimana lu mengatasi itu di tank seperti ini titiknya banyak bagaimana cuma setelah lu kasih lihat yang air diffuser lu oh ya udah selesai dari angin itu kotoran bakal kaduk sendiri tanpa perlu ada flow karena dari air diffuser itu follow-nya udah begini ya ada golakan ada golakan otomatis memungkinkan dan membuat kesempatan kotoran besar itu nanti bakal masuk ya ya kan jadi atas kebawah deh Oke lah maksud gua dari flow ini nggak akan ada PR gitu ditambahkan sekarang daya sedotnya juga luar biasa besar ada air diffuser yang nggak bisa lu suka-suka lu mau mana nyalain kan itu kelebihan ini karena udah pipa semua udah nyambung jadi gua tinggal serasa selera cara gua atau kebutuhan ya mana yang mau nyalain nyalain ya mau dipinggir misalnya gua rasa perlu maintenance sebanyak yang gitu gua nyalain gede di sana tuh ngocok semua di bagian sana itu kadang yang nggak kepikiran sama banyak orang yang bikin tank gitu seperti itu kadang enteng udah tembak aja wavemaker atau apa nggak mungkin lah bro wavemaker tuh makanya kalau kita ngomong udah tank besar kayak kayak gini kan artinya ilmu pasti itu nggak ada harus dari pengalaman ya logika sama pengalaman sama kan masing-masing juga konstruksinya beda pemahamannya beda jadi ini terbaik sih menurut gua sejauh ini yang pernah gua samperin tank besar ini sistem segala macem terbaik gitu dari pemakaian material pemilihan yang kaca dimensi enak-enak menurut gua sih masih enak jadi yaitu dimana yang gua rasa ada dead spot tinggal nyalain pakai revisor kocok di sana entah satu jam dua jam matiin habis itu ya suka-suka ya enak-enak kadang-kadang mungkin ya udah pakai revisor buka dikit biar ada gelombong-gelombong halus ya suka-suka nanti itu fleksibel Bang jadi semuanya harapannya ya seperti itu nah ini kan kemarin gua siapin untuk top filter gua jadi kemarin gua top filter yang akan gua buat dari fiber rencananya dari mana mau ke mana ininya jadi ini gua akan bagi empat atau dua gua belum tahu nah kenapa gua belum buat karena gua nunggu lu ngetting dulu oke jadi biar ketahuan makna ini untuk maintenance kan jadi dikosongin misalkan ya kosongin atau mungkin apakah nanti kayunya kalau misal gua perusaha apakah gua gerinda iya 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 tapi kalau gua udah pantengin itu filter lu nanti repot setting ya ini kan juga yang kayak balok-balok gini ngebantu banget nih untuk lu kentung sling memungkinkan lu nyeting fleksibel lah lu iya soalnya kalau ngebuat bug fiber paling cuma dua minggu tiga minggu ya ya jadi tinggal nanti ini bug fibernya menyesuaikan betul bug fiber menyesuaikan jadi ini kalau lu bilang ini pekerjaan udah 60% kurang lebih 60% karena bagi gua penguatannya itu bisa makan 20-30% gitu maksudnya penguatannya itu banyak ininya banyak halnya pertama dari ngebor apa segala macem kedua sama bikin lagi hardcaping baru gitu sebagai tulangan atau apa makanya perjalanannya masih agak lumayan panjang kalau kita ngomong ini udah selesai masih banyak belum rapi-rapinya belum nanti cek lagi bulat-balik ini kayaknya kurang ini nih kayaknya kelebihan ini gitu jadi antisipasinya ke arah sana terus Bang yang mengenai tadi gua ada mau bahas sih yang mengenai bolong-bolong ini kosong-kosong ini emang dibiarkan bolong atau akan lu cover atau seperti apa itu terserah kalau menurut gua sih kalau gua pribadi lebih baik udah biarin aja karena belakang juga kalau lu intip itu masih kosong maksudnya nggak terlalu padat seandainya ada ikan kecil mau masuk pun mungkin nggak masalah bagi dia gitu jadi kalau juga ada button drain di sana betul sifatnya ini kayak labirin orang bisa apa ikan itu masih bisa manuver kecuali belakang itu fondasi full ya belakangnya batu kayu yang bikin ikan itu nggak bisa bulat-balik kalau ini kan keistimewaannya gua bener-bener pakai langsung kayu yang besar gitu ya nggak banyak sampah di belakangnya dalam artian sampah di sini itu kan fondasi yang berlebihan nah kalau ini enggak jadi ikan bisa manuver kalau gitu ini aja disopet nggak biar lebih longgar ikan masuk masih bisa memang sengaja justru ikan mau masuk ya kalau emang kayak begini dibanding ada yang nyangkut di sini ya bisa nanti paling digergaji aja nanti sekiranya bisa digergaji kadang-kadang mungkin ikan iseng atau kena bully dia bisa retreat ke sana nggak tahu jadi mungkin tempat hiding juga penting ya supaya ikan nggak stress juga pas lagi detect kalau itu nggak bisa jawab karena selama ini mayoritas gua ngekeep ikan predator gua open space terus yang terjadi gimana maksudnya setelah mereka kena bully itu apakah mereka bakal stress panjang jadi kalau pengalaman gua dengan dimensi seperti ini begitu dia kena bully dia akan mojok ya ujung ke ujung lah ujung ke ujung nah jadi si alfa ini atau kalau tukang bully ini dia nggak bakal ngejar sampai pojok karena biasanya dia akan teritorinya di tengah yang alfa jarang dia mau di pojok yang pojok-pojok itu yang biasanya udah agak yang tersinggir lah ya untuk dia bisa retreat atau gimana biasanya nah jadi kalau hiding gua nggak tahu itu selama ini gua berhasil nge-content banyak ikan predator ya bisa dibilang 80% lah success change nya karena space kalau beranak pasti ya ya anak pari itu dia akan nyari hiding cave dulu Iya dia kolongnya dimangs sama predator ya ini gua sediain lah kolongan-kolongan kayak gini kalo kan gua kemarin sempet mikir bang kalo ini udah record dah jadi hiding cave ini gua rasa butuh juga kan segini bang gua kan akan taruh pari-pari gua kesini oke pari gua ini doyan kawin doyan kawin doyan beranak di kolam gua yang dulu sering beranak anaknya abis dimakan dimakan nah yang beranak itu beda bang anakan beda berapa tiga setengah juta ya lumayan harga wagyu bang lumayan ikan gua makan harga wagyu kan gitu jadi minimal kalo misalnya beranak anak-anaknya ini harapan gua ya masih bisa retreat masuk kesini sampai mungkin gua notice gua ngeliat oh ada anak kan ya tinggal mau nyelam lah merok mungkin ya harapannya cuma itu kan cerita-cerita aja nanti teknisnya kita lihat ya kemungkinan lah ya paling gak kalo dengan ada begini dia ada tempat ngumpet dulu gitu ya nanti paling dirapihin aja jadi supaya aksesnya lebih luas untuk memang dia manuver ke belakang nah sama ini bang yang tadi yang bagian ini mungkin kita ini bagian ini bang nih yang ini bang Jeff kita potong jadi emang ini kayaknya tulangan deh nggak bisa nih nggak bisa ya oh ini ini ya ini masih bisa ya ini tulangan ya tulang ini ini biar sampai kesana ya ya jadi biar dia bisa ada pintu masuk pintu keluarnya sama yang ini bang Jeff ya berarti yang belakang situ yang belakang ini nih bang ini kita kita pangkas jadi biar ikan juga nggak ngerasa kejebak ya tapi gua rasa itu juga paling ikan-ikan yang badannya ramping dan ikan yang badannya tebel kagak-kagak bakal bisa masuk dia ya ya paling sejauh ini inilah progressnya kira-kira ini kan nanti ini masuk sini lancipannya ya lancipan-lancipan kayak gini nanti gua setel ke tembok supaya nggak ada bagian lancip nah jadi settingan ini guys jadi kalian jangan lihat dengan posisi kosong gini lihat dari water level ya bang Jeff ya ini water levelnya tuh water level tuh yang di garis putih ya nanti tuh hanya segini nih yang nongol cuma segini nih ini kan water level nih jadi ada ilusi kayu dari atas ke bawah ya bang ya ini water level ya ini water level nih dan ini kemarin gua juga ada diskusi sama bang Jeffrey karena ini di pojok ikan itu sebenernya tau batasnya dia berhenti sampe mana sebenernya selama tidak di tengah makannya di tengah kan kalian bisa lihat ini kan open banget ya bang ya iya open banget banget bangetan nih tapi di pojok kalaupun dia gimana-gimana dia nggak mungkin ngebutnya ke tembok nggak akan lah nggak semestinya nggak ya semestinya kalaupun ada kemungkinannya semestinya kecil dan apalagi nih coba bang Agong deketin sini bang nih yang bang Jeffrey bilang yang runcing-runcingnya tempel semua nih ke tembok gitu gitu jadi nggak nggak akan luka lah jari-jarinya tempel itu semua bang Jeff ya supaya cantik dilihat dari sana kan di sini tapi nggak ngeganggu gitu maksudnya setidaknya kita masih dapat view kalau nggak ditempel takutnya nanti gerak malah jadi ya kayak begitu jadi malah jadi apa nggak kuat nggak kuat juga ke satu nggak kuat kedua bisa potensi ngelukain ikan kalau ditempel kayak gitu kan sebagai penguat juga jadi fungsinya ganda gitu oke nah kalau yang bagian tembok ini kita akan biarin kosong biarin aja biarin aja nggak apa-apa justru nanti malah bagus malah bagus ada maksudnya kalau kita lihat dari depan itu memang sesuatu yang nggak perlu ada apa-apa di situ pemisah pemisah ya kalau nggak malah aneh terlalu semeraut aneh nggak nggak cocok nanti begitu udah ada ikan ada substrat bakal beda lagi cerita bakal jauh berbeda nah bang nih untuk penutup nih bang penutup hari ini ya ini kira-kira progres sampai nanti pagi nih kira-kira sampai nanti pagi ini kayak kalom sih jelah虞 Subuh kerjanya gue bingung Gue mau nemenin dia susah Sebenernya gini, yang bikin kita berhenti itu Begitu kehabisan bahan Dari kemarin kan begitu Nyangkut? Ya gak ada bahan Jadi hari pertama berhenti kerja karena gak ada habis bahan Kedua pun sama Habis bahan Nah sekarang ya paling sampai habis bahan Habis bahan yaudah selesai gitu Karena mau ngapain lagi kan gue udah habis bahan Kemarin habis lem Gak ada Lem habis Lem habis Kalau sekarang kan udah Maksudnya amunisi masih penuh Target gue sih hari ini Udah bisa bersihin semua Penguatan semua udah sempurna Udah dikuatin bener-bener Kalau bisa batu udah mulai masuk Untuk batu yang kita beli kemarin tuh Substrat Yang 3 ton Gue baca di komen Bang Gio Gue kalau beli batu Tanya berapa sekarung Lu langsung tanya berapa ton Enak banget tanyanya Ada stok sekian ton Maksudnya kan dimensinya gede bro Iya udah itunya ton Satu karung aja Geletak doang Geletakin aja ini semua rata Belum tentu ngepas gitu Jadi target lo Target gue itu masuk Target gue jadi dengan catatan ini semua udah clean Udah clean Udah bisa Dan mungkin Mungkin Besok udah bisa bilas Oh berarti dengan lo masukin batu Detailing juga udah selesai Tanda kutip Ya tanda kutip selesai Jadi sejauh ini selesai Kan nanti kita harus lihat dulu Posisi setelah ada substrat itu Peng ini seperti apa Oke Kekurangannya nanti makin keliatan kan Kita ngelamu nanti disana Seandainya disini ada ini Seandainya disini kurang begini Nah nanti bisa keliatan Jangan sampai ini udah final udah apa segala macem Kita masukin Oh sayangnya kurang ini kurang itu Jadi maksud gue Tetap finishing itu disimpan di terakhir setelah semuanya masuk Oh Oke Jadi masuk substrat semua Nanti kalau dirasa kayunya kurang baru tambah Betul Kita masih bisa pantau ulang Masih bisa pantau ulang Jadi bener-bener ngejar Seenak-enaknya ngeliat aja lah Kayak gimana kekurangannya kelebihannya Apa segala macem Kurang batu besar baru kita beli batu besar Betul Kayak itu jangan udah ini dululah Jangan beli-beli banyak dulu ternyata Iya mubazir Kalau kayu kan apa boleh buat Karena kita pilih yang terbaik Pasti ada sisa Pasti bakal nyisa kalau kayu Karena kita pilih yang terbaik Kalau batu kan semua butuh sama Rata-rata kan Antara kelebihan atau kekurangan Kalau batu Nah makanya kita coba Ini aja dulu Amparin dulu substratnya Nanti disitu kelihatan Apakah nanti gradasi putih Dan gradasi coklatnya ini kurang padu Nanti kita bisa tambahin lagi Diameter kayunya Kayak begitu Misalkan kita melihat Kayaknya kiri kok Kayaknya kosong banget gitu Atau apa Mungkin nanti diakalin Kasih lagi akar disitmen kesana Gitu jadi Itu tergantung dari selera Dan juga Cara pandang Bang Gio Kalau dari saya pribadi Ya maksudnya kan Pasti beda dong Beda pandangan pasti Kesatu kan saya gak tau Karakter ikannya seperti apa Cara Bang Gio menikmati tank ini Seperti apapun Saya gak tau Makanya kita harus diskusi Kita harus melihat secara jelas Dalam artian Sebelum saya bilang Ini semua sudah finish Harus Bener-bener 100% Kita satu paham dulu nih Makanya kenapa Gue bilang ini harus naik Begitu udah naik Baru kelihatan Nanti suatu saat Gue ngelihat tuh Gak jauh beda dengan ini Nah makanya disitu Nanti kebaca kekurangannya apa Kita bahas Besok kita perbaiki Gitu Apa ada orang mau Duduk sini enak Duduk situ foto Lah ada air gimana mau foto cuy Ya kalau Oh belum ada air Pas kosong ya pas kosong Sini Tapi nanti bisa juga sih Foto section Pake ini nyelam duduk disitu Iya duduk sini kan gitu Bisa aja Sini Bisa-bisa Disini Jadi maksudnya udah Bisa diatur Sudah ada Posisinya disini juga boleh Posisi untuk foto Disini kan gak nutupin semua Iya-iya Ngenakan Jadi yaudah nih Mungkin untuk pembahasan hari ini Kita stop disini Karena Biar Mereka Bang Jevi juga bisa Lanjut eksekusi Dan Besok Begitu ini udah Masuk substrate Dan detailing Udah Nanti kita bahas lagi Kasih lagi mana Ada Kurang lebihnya Nanti kita Diskusi lagi bang ya Betul Kalau sekarang Karena Bang Jevi dan kawan-kawan ini Seniman guys Seniman tuh gak bisa Di Harus begini Kalau misalnya begitu Lu aja kerjain sendiri Kan begitu Jadi Ya kan begitu bang Maksudnya Gak harus kayak gitu Bukan Maksudnya kan minimal Gua ngomong Jevi Bang Gua pengennya begini Tapi Betul Ada hal-hal Gaya gua lah Gaya gua Gua pengen kayak gini Dengan kayaknya lu Misalkan Kayak gitu Ya tapi ada hal-hal Yang Bang pokoknya Jangan lanjut Jangan tangguhkan Hal-hal kayak begitu Biasanya Bang Jevi gitu Kalau gak bangus begini Lu aja kerjain sendiri Kan Ya kan kasarnya Begitu bro Gak bisa lah Kalau seniman kan Dia punya Soalnya dari Awal lu aja bro Gua gak kebayang Bakal kayak gini Gak nyampe otak gua guys Gak nyampe Sumpah gua kan Tau tau Ya dari awal juga kan Minta desain Gambar Gak macem Gua bilang kayaknya gua gak bisa Kayak gitu-gitu Bakal beda Ya lebih baik Datang ke lapangan Lihat situasi Ya lihat bahan Lihat cara pandangnya Baru kita bisa putuskan Iya Gua gak Jadi kan dia karena Ngerjain yang malam Gua jam 11 Jam 12 Udah tidur Tidur Pagi-pagi Anjir udah begini-begini aja Udah melintir-melintir aja Kayu Jadi tiap pagi gua bangun itu Ada perubahan Surprise Ada perubahan Pagi-pagi gua liat itu surprise terus Soalnya kan Ya itu tadi gua bilang Dia sampe jam 3 Jam 4 Gua jam 11 Udah Udah tewas Nah gitu Jadi mungkin Itu aja Jadi kita lihat Update Hari keempat ya bang ya Hari ke-3 sekarang Sekarang hari ke-3 Berarti besok hari ke-4 Jadi See you guys in my next video Bye-bye